Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membuat cemilan atau kue-kue dari tepung beras ini yang pertama ya namanya lape gambuah dari Sumatera Barat ini bahannya ada gula merah, daun pandan, garam, dan ini ada santan kita cincang halus gula merahnya, lalu kita masak masak sampai mendidih, jangan lupa diaduk biar tidak pecah santan lalu saring ini ada tepung beras tepung terigu ragi instan vanili aduk hingga tercampur rata masukkan tape singkong yang sudah dihaluskan ya aduk lagi hingga tercampur rata dan masukkan sedikit-sedikit, ini sudah hangat ya jika panas nanti raginya akan mati ini sudah tercampur rata, lalu kita istirahatkan istirahatkan lebih kurang selama satu jam lalu diaduk menghilangkan udaranya ya lalu kita bungkus pakai daun pisang pilih daun pisang kepok biar bagus ya lalu dibungkus seperti ini selamat menikmati ini sudah dan dikukus selama 20 menit pakai api sedang ini sudah matang ya seperti ini jadi sekilas mirip kue mangkok ya nah ini sudah matang seperti ini ini yang kedua ada salabule salabule adalah oleh-oleh khas pariaman ya atau cemilan dari pariaman yang pertama masukkan tepung beras lalu dioseng atau disangrai hingga ringan dan ini air biasa masukkan garam lalu masak sampai benar-benar mendidih ya dan ini kita haluskan atau kita rajang tipis-tipis seperti ini dan ini ada badai asin atau ikan asin ada cabai giling ini ada kunyit bawang putih bawang merah dan jahe ini kita blender aja ya pakai sedikit air ini sudah ini airnya sudah benar-benar mendidih lalu tuang ke tepung yang sudah kita sangrai sambil diaduk-aduk seperti ini ya nah seperti ini dan masukkan bumbu yang sudah kita haluskan daun kunyit dan daun bawangnya atau bawang perainya aduk hingga tercampur rata kira-kira adonannya seperti ini lalu kita bulatkan jangan lupa diolesi dengan minyak ya plastiknya biar tidak lengket membulatkannya jangan terlalu padat jadi hanya sekedar bulat saja lalu panaskan minyak goreng goreng hingga matang ya hingga sedikit kering nah ini sudah ini yang ketiga ada mangkuk kalau disini namanya mangkuk ya ini ada gula merah daun pandan garam air masak sampai mendidih lalu saring saring dan biarkan hangat ini ada tepung beras tepung terigu ragi ragi instan aduk hingga tercampur rata lalu masukkan tape singkong yang sudah dihaluskan aduk aduk dan masukkan sedikit-sedikit gula merah yang sudah hangat ya jadi tidak panas kalau panas nanti raginya akan mati kue mangkuknya akan gagal dan bantan aduk hingga tercampur rata ini sudah jadi ini adonannya agak encer ya dan tidak pakai santan istirahatkan selama satu jam dan ini sudah seperti ini dia setelah diistirahatkan lalu panaskan cetakan dan masukkan ke dalam cetakan kukus hingga matang jangan lupa tutupnya dibungkus pakai sarbet seperti ini nah ini sudah matang ya dia akan ketawa lalu kukus lagi kelapa parut yang sudah dikasih garam nah ini dia kue mangkok atau mangkok kas padangnya sudah masam seperti ini rasanya manis-manis masam ya karena pakai tape singkong rasanya enak dan lama bana dan berikut olahan dari tepung beras ini namanya adalah apemselong ini bahannya ada kelapa parut yang putihnya saja kita ambil santannya ya lalu dimasak sampai mendidih sambil diaduk lalu dibiarkan hangat masukkan gula pasir aduk hingga gulanya larut ini sudah di mangkok lain masukkan tebung beras tepung terigu ini ada ragi instan ini raginya pakai sendok ini ya sendok teh yang besar sendok makan jadi saya gunakan sendok teh karena saya mengambil videonya dekat jadi kelihatannya sendok tehnya besar jadi buat teman-teman yang komentar itu sendok tehnya besar sendok tehnya biasa aja cuma karena saya mengambil videonya dari dekat jadi kelihatannya besar ya masukkan satu sendok teh saja ini untuk satu bungkus ya masukkan santan yang sudah hangat sedikit sedikit ingat jangan sampai santannya dalam keadaan panas nanti dia tidak akan mengembang masukkan sedikit sedikit hingga berbantu adonan nah terakhir masukkan garam garamnya sebanyak ini setengah sendok teh aduk lagi lalu kita tutup dan istirahatkan lebih kurang selama satu jam nah ini sudah satu jam seperti ini dia akan bergelembung gelembung seperti ini lalu kita aduk hingga tercampur rata ya olesi cetakan dengan margarin atau minyak goreng juga boleh lalu dilap pakai tisu ya dan masukkan adonan lalu ditekan seperti ini untuk membentuk pinggirannya masak pakai api kecil ke atas lalu tutup nah ini sudah matang ya seperti ini nah ini apemnya sudah matang seperti ini bisa untuk ide jualan juga olahan dari tepung beras berikutnya adalah kue putu bambu tanpa bambu ini tepung berasnya lalu masukkan air airnya sebanyak 60 ml saja ya masukkan sedikit-sedikit sambil diaduk lalu disaring saring saring saringan kawat sehingga berbentuk seperti butiran pasir ya dia akan lembab lalu dikepal-kepal seperti ini dan dikukus jangan lupa kukusannya di alas pakai daun pisang tutup tutup kukus selama lebih kurang 20 menit dan ini ada daun pandan kita buat jus pandannya masukkan air lalu kita blender dan disaring masukkan garam ini ada vanilia nah ini sudah lalu kita hancurkan dari kepalan dan biarkan dingin ini cetakannya saya pakai daun pisang ini ada botol itu ya botol pewarna makanan nah kira-kira seperti ini dan semakkan pakai lidi jadi cetakannya ini saja tidak perlu pakai bambu ini sudah ini tepungnya sudah dingin ya lalu kita masukkan lagi air pandannya sedikit-sedikit hingga tercampur rata ini sudah ya sudah tercampur rata lalu kita saring pakai saringan kawat nah seperti ini ini ada gula merah lalu kita sisir halus seperti ini ambil daun pisang letakkan di atas telapak tangan masukkan 3 sendok teh dan beri lubang di tengahnya seperti ini seperti abang-abang membuat keputu seperti ini dan masukkan gula merahnya sebaiknya gula merahnya banyak ya kalau lebih banyak lebih enak dan tutup lagi sambil diratakan jangan ditekan tekan lalu kita kukus lebih kurang selama 20 atau 25 menit ya pakai api sedang nah ini sudah dan berikutnya kita kukus lagi kelapa parutnya dan dikasih garam kukus selama 5 menit saja nah ini kue putunya sudah masak seperti ini mirip sekali seperti putu yang dijual abang-abang keliling seperti ini di dalamnya rasa punya pun sama dan ini yang terakhir olahan dari tepung beras saya pakai tepung beras rosebrand ya ini adalah serabi serabi kalau disini namanya sambareh atau sarang bareh ini kelapa parut yang putihnya saja dan ini ada air kelapa kita buat dulu santannya jika tidak ada air kelapa boleh air biasa masukkan satu bungkus tepung beras lalu satu sendok teh ini sendoknya sendok teh bukan sendok makan ingat saya mengambil videonya dekat jadi kelihatannya besar ini adalah sendok teh aduk aduk hingga tercampur rata dan masukkan santannya disarankan santannya dibuat sendiri kalau santan dibeli di pasar nanti serabinya akan kumal akan kusam warnanya dan jika dibuat sendiri hasilnya akan putih bersih aduk hingga tercampur rata semuanya dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal terakhir masukkan garam aduk lagi hingga garamnya larut tutup dan istirahatkan lebih kurang selama satu jam kalau cuacanya dingin atau hujan biasanya lebih dari satu jam ya nah ini dia sudah satu jam saja dia dia sudah berbuih atau sudah mengembang seperti ini dan diaduk hingga buihnya menghilang atau hingga tercampur rata dan kita panaskan wajan saya pakai wajan biasa saja pakai api kecil ya ini wajannya sudah saya olesi pakai minyak goreng tipis tipis dan masukkan adonannya jadi tidak perlu beli cetakan serabia jangan lupa ditutup ingat ini memasaknya pakai api kecil ke atas masak hingga di atasnya kering nah ini sudah matang ini serabia sudah matang seperti ini hasilnya bersarang kelihatan ya sarangnya lalu kita masak kuahnya ini ada santan ada gula merah lalu kita saring masukkan daun pandan dan garam masak sampai mendidih kelihatan nah ini dia serabinya sudah masak seperti ini ya hasilnya bersarang di belakangnya pun tidak gosong dan di dalamnya seperti ini ya super super bersarang dan lembut dan saatnya dimakan pakai kuah nah ini adalah 5 olahan dari tepung beras dari saya semoga bermanfaat dan silahkan dicoba ya resep-resep dari saya desmawati kore tangin oke terima kasih selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat